Salam sejahtera Bapak Ibu Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Benarkah tinjil telah dipalsukan oleh Rasul Paulus? Bagaimana kita menanggapi tuduhan-tuduhan semacam itu? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi tanggapan kita Pertama Tanyakan kepada penuduh Dari mana sumber data yang mengatakan injil yang kita pakai saat ini sudah palsu Setelah ia tunjukkan data yang ia punya Tanyakan kembali tahun berapa data tersebut ada dan ditulis oleh siapa Jika data itu ditulis ratusan tahun setelah injil Maka dapat dipastikan bahwa itu adalah data palsu Kedua Perlu ditunjukkan data-data dari abad pertama hingga abad kedua Untuk membantah tuduhan konyol tersebut Misalnya Santo Irenaeus Seorang murid dari para rasul Santo Irenaeus Dalam bukunya yang berjudul Against the Heresis Buku ketiga bab satu Poin satu mengatakan Kita telah mengetahui Bukan dari siapapun tentang rencana keselamatan kita Kecuali dari mereka yang melalui injil telah diturunkan kepada kita Yang pada suatu saat mereka ajarkan dihadapan publik Dan yang kemudian sesuai dengan kendak Tuhan Diturunkan kepada kita di dalam kitab suci Untuk menjadi dasar dan tonggak dari iman kita Sebab setelah Tuhan kita bangki dari mati Diberikan kuasa dari atas Ketika roh kudus turun atas para rasul Dan dipenuhi oleh semua karunianya Dan mempunyai pengetahuan yang sempurna Mereka berangkat menuju ujung-ujung bumi Mengajarkan kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Matius menulis injil untuk diterbitkan di antara orang Yahudi Di dalam bahasa mereka Sementara Petrus dan Paulus berkhutbah Dan menirikan gereja di Roma Markus murid dan penerjemah Petrus Juga meneruskan kepada kita secara tertulis Apa yang biasanya dikhutbahkan oleh Petrus Dan Lukas rekan sekerja Paulus Juga menyusun injil yang biasanya dikhutbahkan oleh Paulus Selanjutnya Yohanes murid Tuhan Yesus Juga menyusun injil ketika ia tinggal di Efesus Asia Minor Tulisan ini ditulis oleh Irenaeus Yang hidup pada tahun 180 Masehi Dalam bukunya berjudul Against the Heresis Buku ketiga bab satu poin satu Kemudian Kita juga dapat mengutip Apa yang ditulis oleh murid para rasul lainnya Misalnya Origen Yang hidup pada tahun 185 Masehi Hingga 254 Masehi Origen mengatakan Dalam In Matthew Injil pertama kali ditulis oleh Matthew Seorang pemungu cukai Yang kemudian menjadi rasul Yesus Kristus Ia menulis injil untuk umat Yahudi Dalam bahasa Ibrani Injil kedua ditulis oleh Marcus Seorang juru tulis Santo Petrus Yang telah diangkat sebagai anak Yang dapat kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 13 Injil ketiga ditulis oleh Lukas Untuk umat non Yahudi Yang dibawakan oleh Rasul Paulus Dan setelah itu Injil Yohanes Ini ditulis oleh murid para rasul Yang hidup pada tahun 185 Masehi Hingga 254 Masehi Selanjutnya Kita juga dapat menunjukkan bukti lain Bahwa Injil yang kita pakai hari ini Adalah Injil yang asli Atau tidak ada sama sekali yang dipansukan Pertama Untuk membutihkan keaslian Injil adalah Satu Seseorang harus menemukan Jangka waktu ketika karya itu dituliskan Sampai manuskrip pertama ditemukan Jika jangka waktunya pendek Maka semakin sedikit kemungkinan kesalahan Dari kisah yang sesungguhnya Kedua Fakta bahwa manuskrip Injil Ditemukan sekitar 30 tahun setelah kejadian Dan terdapat 5000 manuskrip asli dalam bahasa Yunani Selain itu Ada sekitar 20.000 bahasa non Yunani Yang masih eksis Selanjutnya Keontentikan Injil juga dapat dibuktikan Dari tulisan Bapak Gereja Sekiranya Rasul Paulus memalsulkan Injil itu Tentu para Bapak Gereja pada zaman itu Juga memprotes tindakan itu Nyatanya Injil yang dituduh palsu Malah paling banyak dikutip oleh Bapak Gereja Sejak abad pertama Santo Clemens Yang hidup tahun 95 Masehi Telah mengutip ayat-ayat Injil Kisah para Rasul Surat kepada umat di Roma Satu Korintus Efesus Surat kepada Titus Ibrani Dan Surat Satu Petrus Sementara itu Sementara itu Santo Ignatius Yang kira-kira hidup tahun 115 Masehi Juga telah mengutip ayat-ayat Injil Matius Yohanes Surat kepada umat di Roma Satu dan dua Korintus Galatia Efesus Filipi Satu dan dua Timotius Dan juga surat kepada Titus Kelima Kita dapat membuktikan Dari mana sumber tuduhan konyol Yang mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan Sumbernya adalah Dari kaum skeptik Bernama Bart Erman Dalam buku yang berjudul Misquestion Jesus Dan para toko liberal Dalam The Jesus Minar Mereka ini pengarang-pengarang di siang bolong Yang karangannya kebablasan Bapak ibu saudara-saudari Seandainya Injil telah dipalsukan Maka dokumen Pemalsuan Injil Tentu ada Mengapa demikian Bahkan Aliran-aliran sesat yang muncul pada abad kedua Abad ketiga Misalnya saja Gnostik Manicheisme Dan selanjutnya Ebionisme Atau Aliran-aliran sesat lainnya Selalu ada dokumen yang tertinggal Atau selalu ada cerita dari mulut ke mulut Bahwa ajaran palsu Ajaran sesat itu pernah ada Bahkan dokumen Yang mereka pakai Misalnya Yang dipakai oleh penganut gnostik Aliran gnostik Atau aliran sesat gnostik Ada Injil Judas Yang mereka pakai Dan dokumennya sampai saat ini masih ada Meskipun diadakan pemusnahan sekalipun Masih ada cerita dari mulut ke mulut Seandainya Rasul Paulus juga memalsukan Injil Tentu ada dokumen yang menyimpan Bahwa pernah kejadian Pemalsuan Injil Bahkan mungkin Ada tulisan dari Bapak gereja Murid-murid para rasul Yang mengatakan Bahwa jangan ikuti Injil yang ada saat ini Bahwa Injil yang kamu pakai saat ini adalah palsu Nyatanya Saudara-saudari Tidak ada sama sekali Maka Tuduhan konyol itu adalah sama sekali tidak benar Kiranya jelas Tuduhan bahwa Injil dipasukan oleh Paulus Adalah hoaks Dan itu adalah dongeng sebelum tidur Orang-orang yang kurang wawasan Sekian dulu pembahasan kita pada malam hari ini Semoga kita makin dituduh Bukan dalam iman kepada Tuhan Dan semoga iman kita dalam iman katolik semakin kuat Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!